Selamat sore Bung Sandi Selamat siang Oh selamat siang Baru habis makan siang kayaknya disana ya Kalau mau siap-siap Salat Jumat nih Ada waktu kira-kira Berapa lama nih Bung Sandi Karena saya mau jadi Hot tip kayaknya 5 menit lah Bagaimana cara-cara Oke lah kita ngobrol aja dulu Mas Dalu Gini ya Mas Andi Kita disini mau tau sedikit ya Euphoria yang terjadi terutama Kita bicara dulu di venue Pancat Tebing ya kemarin sempat pecah juga Dapat applause kalau saya lihat Dari negara-negara lain dapat applause Fedrik Leonardo Sukses meraih medali mas pertama untuk Indonesia Nah gimana nih euphoria yang terjadi Khususnya di kontingen Pancat Tebing Indonesia Ya di Pancat Tebing kemarin Benar-benar euforianya Besar banget ya karena medali mas pertama Dan juga Benar-benar dinantikan juga Karena Ya kita sama-sama tau lah Sebelumnya juga Satu perunggu dari Grego Itu Bukan hanya Mungkin Pengurus NOSI Tim CDM Kemenpora Atau Menpora sendiri Tapi kita juga media disini Atau juga yang hadir Penonton Supporter Juga Ketar-ketir gitu Karena cuma Aduh satu medali perunggu doang nih gitu Sedangkan Kita tau kan mungkin banyak Banyak apa namanya Banyak yang lainnya juga berharap Kalau bisa nambah lagi Atau mungkin cabang-cabang Lalu lagi khususnya Bulu tangkis lah Kayak andal-andal kita bisa Melangkah jauh Tapi akhirnya Enggak dan itu terbayar oleh Fredrik Soalnya juga sebelumnya Di hari sebelumnya kan Desak sama Bila Itu gagal tuh Dan itu juga Lagi tuh Ketar-ketir juga kan Jadi bikin Dek-dekan juga Di samping pertandingannya Tapi juga harapannya Tinggi banget Dan akhirnya Ketika Fredrik Menang lawan Wupeng Kemarin benar-benar pecah Dan Udah gak ngeliat Apa lagi ya Maksudnya skor Catatan waktu Udah gak dilihat Tapi yang dilihat Ijo Dan langsung Menang Nah itu udah Benar-benar pecah banget Sampai pelatihnya Indra Basir juga nangis Terus Saya juga kebetulan Dari tribun Sama Ketum Enosi Bang Okto Terus juga Ada Menpora juga Ada Bu Titi Soeharto Sama Ketumnya FPT itu Bu Yeni Wahid Ini juga ngerasa Euforianya benar-benar Berasa banget gitu Sampai Ya pada nangis lah Nangisnya nangis haru gitu Yang benar-benar pecah Bukannya Gimana ya Maksudnya emang rasanya Udah benar-benar penantian Gitu kan Itu sih Kemarin Di labo Venue-nya Udah Udah 4 hari Jalan penutupan juga kan ya Udah mau Deket-deket penutupan Belum dapat Tim emasnya gitu ya Tapi kalau misalnya Bicara Prediksi dari FPTI sendiri Emas ini udah dalam Dalam Hitungan Hitung-hitungan dari FPTI gak sih Kalau lu Ngobrol sama Para pengurusnya Iya benar Udah masuk Hitung-hitungan Dan sebenarnya Ya kalau emang target Dan harapan Dari FPTI Dan kita juga Ngeliat Saya juga kebetulan Ngawal dari Mereka Platnat kan Di mana Di Bekasi gitu kan Itu Memang Dilihat ya Harusnya sih Kalau emang rejeki Sebenarnya Kawinin gitu Dikawinin Karena juga Catatan waktu Desak juga Gak kalah mentering Kan sama Yang lainnya gitu Nah ini Fredrik juga Udah lagi Gacor-gacornya Makanya jadi Bener-bener Ya Beda 0,00 Second kan itu Kalau hitungannya Enggak 2 Enggak 3 digit Itu bisa Tapi kan Aturannya Ternyata Hitungannya 3 digit gitu Jadi Akhirnya si Desak Kalah Dan ini juga Udah masuk hitungan Fredrik juga Ketika jadi Satu-satunya Itu juga Pas kemarin ngobrol Gak tertekan Gak gimana-gimana Gitu sih Dari Fredrik sendiri Kalau dari obrolan Sandi dengan Fredrik ya Kemarin Kalau gak salah Sempet ada wawancara Ada beban-beban Tersendiri gak Ketika dia Tampil di perempat final Terutama Ngelihat catatan Waktu atlet Amerika Sam Edson Yang sempat Cetak potrekor Kan ya Dia sempat pecah Pertrekor Terus dipecahin lagi Sama atlet Amerika Itu sempat Ada kegambangan Gak dari Fredrik sendiri Gak ada sih Dia juga dari Malah dari Platnas juga Ngerasa Dia Istilahnya nih Ngegendong Adek-adeknya Kayak Adi Kayak Bila Dan juga desak Dia juga ngerasa Oh yaudah Ayo Apa Lepas gitu Dan ketika tahu Satu-satunya Juga Dia tampil lepas Gak ada beban Pertanyaan saya sama Ketika Desak Sama Bila kalah Dan Adi gak lolos Sama tuh Saya ulang ketika lagi Final Selesai Dapat medali Gimana perasaan Sampai bener-bener Dia ngerasa Saya fokus aja bang Saya yang Intinya saya Terbaik lah Dan beban itu gak ada Karena emang beban sebenarnya ada Tapi Dia gak pikirin gitu Dia udah fokus sama teknik Sama Fokus Gimana ngalahin lawan-lawannya Dan Yang pecah rekor-pecah rekor Sebenarnya itu juga Bagian dari taktik sih Sebenarnya Kalau ngeliat Gimana performanya Itu kan Strategi dari tim pelatih Sama dianya Untuk menjaga Konsisten Karena kan kita tahu Kadang ada miss-missnya Atau kita ngeliat juga kemarin Si Emma Emma Han Itu kan Agak kepleset tuh Lawan Bila Dan kebaliknya juga Bila Kayak gitu Nah itu yang harus dijaga Kemarin akhirnya bisa Dan Sebenarnya sih mental ini Peran mental Dan Gimana Akhirnya tekniknya bisa keluar Gitu Kalau dari pelatih Udah sempat anda ngobrol belum Dengan Tadi siapa yang nangis Pelatihnya Hendro Basir Iya Pak Hendro Udah sempat anda ngobrol Katanya sakit nih Tadi saya mau ajak ngobrol Katanya belum bisa diajak ngobrol Karena lagi sakit ya Pak Hendro Oh iya Bener-bener banget Dia sakit juga Tadi mau diminta Apa namanya Mau diminta Live juga Di PTN Sakit Ya kan Terus Memang kemarin pas lagi Sebenarnya dari Bilah lah Bilah desak tuh Udah mulai gak enak badan Nah kemarin ketika Udah kelar Dia bener-bener ngerasa Kayak Udah gue Maksimal di Freddick Kayaknya udah gak kuat nih Jadi gue mau betres gitu Ya udah coach Istirahat aja coach Karena udah kebayar kan Jadi Dia ngerasa Udah bener-bener Apa namanya Yaudah lah Udah sampai titik Dimana dia nganterin Atletnya bisa juara gitu Dan Setelah Freddick Udah dikalungin medali Indonesia Raya berkumandang Bendera merah putih berkibar Freddick kan dibawa ke belakang tuh Untuk Mungkin Segala macem Nah saya langsung narik Endra Basir Dan Dia emang bener-bener Ngerasa Yaudah Nothing tulus aja gitu Ikhlas Lepas Tinggal berdoa Karena Teknik Strategi Terus juga Pokoknya semuanya udah Dikluarin lah Udah mateng mereka gitu Jadi Bener-bener udah tinggal Nyerahin aja Sama Yang maha kuasa Jadi akhirnya Biar rezekinya Freddick Dan bisa lolos Siap Kita beralih nih Misalnya di Kakat Besi Ini juga gak kalah Hebat juga nih Perjuangan Rizky Juniansah nih Kalau Kalau saya nonton Ya subuh-subuh itu Sempat agak khawatir juga Karena Disnatch-nya kan Sempat dua kali gagal Cuman Berhasil sekali gitu Dan itu 155 Angka yang cukup bagus Dan Di Kesempatan Clean Anger-nya Luar biasa nih Dua kali kesempatan Bahkan bikin Olympic record gitu ya Ini udah ada ngobrol belum Sama Rizky ini Gimana dia bisa Apa gamblingnya dia Ngambil di 199 Dimana yang lain Pada gagal gitu Dia berani ngambil Di angka segitu Ini Saya bakalan Lanjutin lagi Ngobrolan semalam Sama Rizky Ini kan kebetulan Saya ada di rumah Indonesia Di KBRI Di Paris Nanti Dari Rizky Ada beberapa strategi Ketika lagi Clean Anger Itu Buat tekanan si Atlet atau lifter Tiongkoknya tuh Jadi Dia kan udah sekali Nggak ngangkat Yang Tiongkok Rizky Rizky naikin lagi Nah itu Nggak naik lagi kan Si Tiongkoknya Sampai 3 kali Itu juga strategi juga tuh Tapi ketika di Snatch Bukan hanya mungkin Yang nonton Mas Daus Atau mungkin yang di Indonesia Kita juga yang di area itu Ngerasa kayak Wih 10 kilo Gitu kan bedanya nih Kokil banget 10 kilo Ngejarnya gimana Di Clean Anger Karena emang Kita sama-sama tau Si Tiongkok itu Jago di Snatchnya Jadi emang Dia ngejar di Snatch Buat di Clean Anger Mungkin tipis-tipis Nah itu Kalaupun keangkat 191 Sama Tiongkok Rizky juga harus Nge-up lagi Gitu Makanya emang Ini udah Udah Satu strategi Dan kehendak Jadinya akhirnya dapet Gitu Makanya ketika Interval yang mau Ke Clean Anger Ada 10 menit tuh Saya Nyamperin Pak Rosan Samperin Bang Okto Ngobrol bertiga Ini gimana nih Pak Ngeliat kayak gini nih Iya nih Nanti coba buat Dikomunikasi sama Pelatihnya gitu kan Karena beda 10 Kilo tuh Udah lumayan Dan soalnya Hitung-hitungan Dari Papsi Dari Pak Rosan Sebelum bertandingan Kemarin setelah Eko tanding Saya ngobrol juga Gimana Pak Hitung-hitungan Rizky Tipis-tipis Beda 3 atau 2 kilo lah Kita bisa dapet Nah akhirnya kan Dengan kayak gini kan Lebih dari ekspektasi Sampai pecah Rekor Olimpiade Dan Emang perlu jadi catatan juga Rizky ngangkat di ketiga tuh Kalau dia Ngangkatnya Pasti lebih lagi Itu yang jadi Oh yaudahlah Bisa jadi Ini juga kebanggaan kita kan Jagoan kita bisa lebih lagi Sebenernya gitu Makanya gak diangkat sama dia Sudah cukup lah ya Untuk Minta Kita kasih kejutan lagi ya Nah itu Kayak gitu tuh Oke 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 Ini kan kita udah dapet 2 mas Ada 1 kerunggu Ada di posisi naik Langsung meleset ke 28 Ini dengan sisa 4 hari Eh itu 3 hari Di dalam penutupan Kan masih ada berapa nomor ya Terutama di angkat berat Kita masih punya Nurul Huda gitu ya Untuk main Itu potensi untuk dapet medalinya Gimana nih Mbak Sandi Kalau kemarin ngobrol Sama Nurul Akmal Kan dia ikut juga tuh Ketika Rizky udah selesai Dia juga nonton Sama dampingin juga kan Mungkin Pengen kecipratan Jadi yang ikut gitu Gak ada yang Makanya emang dia Sering bareng lah Jadi Amel ngerasa Yaudah Lepas aja gitu Walaupun Sebenernya emang Kalau ditanya juga Sama Papsinya Memang Gak masuk Gak masuk Unggulan Atau berpotensi gitu Tapi Ini kan olimpiade Gak ada yang gak mungkin kan Makanya ketika Ngeliat hasil Rizky Dia juga bisa Nular ke Amel Gak ada yang tau gitu Tapi memang Kalau udah secara Hitung-hitungan Sebenernya ini udah Udah Klimaksnya gitu Dengan Dua mendalima Satu perunggu gitu Tapi kita juga Masih menantikan Mungkin Mas Daul Sama teman-teman Yang di Jakarta Atau di Indonesia Juga tetap support Tanggal 11 nanti Amel akan bertanding Sebelum closing ceremony ini Bakalan jadi Satu ini juga ya Satu Tontonan juga Yang perlu disupport juga Karena memang Amel juga Kondisinya ya bagus Terus juga dia udah pernah Ikut olimpiade Tokyo Saya juga pernah Ngenampingin Sama ngeliat juga Performa dia Bagaimana Tapi emang Ketika tarung Udah di nomernya dia nih Udah Udah apa ya Hitungannya Hitungan bener-bener Kekuatan Karena udah Kasarnya udah tarung beban Gitu Gitu sih Ya mudah-mudahan Yang kita Berdoa disini Semuanya Ada kejutan lagi Ada tambahan-tambahan Bundi-bundi emas Atau bundi-bundi Medali lah Yang bisa diraih oleh Atlet-atlet Indonesia Sehingga bisa Pulang dengan Kepanggaan tersendiri gitu ya Keluarga Baupun ke negara Terima kasih Banyak nih Di sandi Atas informasinya Semoga selamat menaik Selamat jumpa ya Terima kasih banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.